Sejak 1 April sampai dengan nanti 30 September, jadi selama 6 bulan, yang menunggak pajak ini artinya dia sudah lebih dari 1 tahun kan. Kalau yang masih dalam 1 tahun ini, dia katakan dia terlambat bayar. Kemudian lakukan pembayaran melalui agen Bank Lampung tersebut, maka dia langsung terkonek ke samsat elektronik tadi. Ya, jadi program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung ini kita laksanakan, memang kita melihat data ya, bahwa dari 3.300.000 lebih kendaraan di Provinsi Lampung ini, ternyata ada 2 juta kendaraan yang tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor ini. Memang 2 juta kendaraan ini adalah kendaraan yang memang sudah sejak berpuluh-puluh tahun lalu, karena memang datanya masih ada, karena ini terkait dengan regiden, registrasi dan identifikasi kendaraan dari polisian yang masih terdata. Nah, hanya untuk memastikan bahwa kendaraan ini masih beroperasional, kemudian dia masih dipegang oleh pemilik yang lama, ataukah dia sudah berganti pemilik, sudah dijual, ataukah mungkin saja kendaraan-kendaraan ini ada yang sudah disuri misalnya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami melakukan program pemutihan, selain itu juga untuk peremajaan data, dan seperti yang saya sampaikan tadi juga, dalam rangka kita membantu masyarakat, yang terdampak COVID-19 tahun lalu itu banyak yang tidak mampu membayar pajak, karena mungkin dia dirumahkan dari perusahaannya, oleh karena itu ini program Pak Gubernur untuk membantu masyarakat, agar supaya bisa kembali taat untuk menunaikan kewajiban dengan bayar pajak, maka kita laksanakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini. Nah, program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini kita laksanakan sejak 1 April, sampai dengan nanti 30 September, jadi selama 6 bulan kita laksanakan program penghapusan denda dan pokok pajak ini. Nah, selama pelaksanaan sejak bulan April sampai dengan 30 Juni, jadi sudah 3 bulan berjalan, ini sudah ada 114.789 kendaraan yang melakukan atau ikut dalam program pemutihan ini, terdiri dari kendaraan roda 2 ada Rp80.231.000 dan kendaraan roda 4 ada Rp34.558.000 dengan total penerimaan yaitu Rp87.480.161.391. Kalau untuk data kendaraan sebenarnya kan tadi 2 juta kendaraan ini baru 114 yang ikut dalam program ini, berarti kan masih, karena tadi ya, pemutihan ini kan kendaraannya sebenarnya kalau sudah lebih dari 5 tahun, itu kita harus memastikan kendaraan masih ada kok enggak kan gitu. Iya, karena kita ingin mendata lagi. Kenapa program pemutihan ini, kalau dilihat manfaatnya penerimaannya jangan tahun ini saja, tapi tahun-tahun berikutnya kita kan sudah punya data nih, maka akan memudahkan kita penagihnya. Sebenarnya kan itu, kalau ditanya berapa banyak manfaat penerimaannya, mungkin hanya misalnya kita bisa nambah 100 miliar, tapi tahun-tahun berikutnya tetap akan terus nambah, daripada tidak kita lakukan program ini kan. Kira-kira seperti begitu. Iya, untuk peremajaan data kepemilikan kendaraan. Jadi, kami karena ini memang sudah program ya, yang ditetapkan juga bersama dengan DPRD, karena penganggaran ini sudah dilakukan sejak akhir tahun yang lalu kan, untuk anggaran tahun 2021 ini, maka kami akan berusaha semaksimal mungkin, untuk bisa memasukkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor melalui program pemutihan ini. Jadi, kalau target betul di dalam, pada saat perhitungan dulu, ditargetkan 270 M ya, hasil keputusan dari DPRD. Tapi, kita tentu harus realistis juga melihat data kendaraan. Sebagai perbandingan, saya ingin sampaikan, 2017, kita sudah pernah melakukan juga pemutihan kendaraan bermotor ini, dan pada saat itu, hasil yang kita terima yang murni dari pemutihan itu hanya mencapai 58 miliar. Nah, kami akan berusaha bahwa kendaraan yang benar-benar sudah menunggak pajak. Jadi, kalau kita bicara yang menunggak pajak ini, artinya dia sudah lebih dari satu tahun kan. Kalau yang masih dalam satu tahun ini, dia, katakan dia terlambat bayar gitu ya. Jadi, bukan menunggak pajak ya. Nah, itu tapi datanya memang dia masuk di program pemutihan, karena kan kita menghapuskan denda, jadi semua masuk. Nah, kami akan berupaya semaksimal mungkin, yang murni dari penerimaan pemutihan kendaraan ini, kendaraan yang sudah dua tahun lebih itu, ya bisa masuk 90, ya mungkin mudah-mudahan bisa mencapai 100 miliar. Ya, kita masih punya waktu tiga bulan lagi ya. Kita bulan, tiga bulan ini akan kita maksimalkan, dan kalau melihat data realisasi, di bulan Juni ini ada peningkatan. ya, dengan kita buka gerai-gerai pelayanan yang lain, ya. Dulu kan kita hanya di, apa namanya, ya, di samsat induk saja, maka sekarang, sejak pertengahan bulan Juni, kita sudah buka pelayanan ini di seluruh pelayanan samsat, baik itu samsat keliling, samsat desa, kontainer, samsat mal, itu kita buka seluruh pelayanan. Dan ada peningkatan, ya. Jadi, kita 10% dari bulan, dua bulan sebelumnya. Nah, ini kita optimis, nanti kita akan lakukan lagi upaya-upaya intensifikasi ini, antara lain, ya, nanti sampling ini, akan kita bencarkan terus, ya. Akan berkeliling, memasuk ke, ya, mobile, ke daerah-daerah yang mungkin sulit dari jangkauan samsat, gitu ya. Nah, kemudian juga, kita akan segera optimalkan melalui kerjasama sinergisasi dengan program Smart Village, ya. Jadi, melalui pembayaran samsat untuk masyarakat Nampung melalui BUMDES. Nah, ini kemarin sudah di-launching untuk program Smart Village-nya sendiri, ya, BUMDES. Nah, kita akan optimalkan, dan kami akan koordinasi terus dengan pihak di lantas Holda untuk mematangkan program ini, sehingga benar-benar nanti bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Karena ini melibatkan juga bank penerima, dalam arti ini Bank Lampung, ya. Jadi, dia secara sistem digitalnya harus connect, gitu ya. Jadi, nanti kita akan melaksanakan, ini sudah dilakukan, ya, pembahasannya, dan masih disempurnakan, ya. Jadi, Bank Lampung masih menyempurnakan aplikasinya ini, sehingga nanti pada saat kita laksanakan, benar-benar sudah bisa berjalan dengan baik, gitu ya. Nah, mudah-mudahan kami harapkan, ya, di bulan Juli ini, mungkin nanti di akhir bulan Juli, sudah bisa kita laksanakan. Jadi, pembayaran pajak kendaraan melalui BUMDES ini, itu sebenarnya adalah program kami dalam rangka pengembangan samsat digital, atau samsat, gitu ya. Jadi, pelayanan pajak kendaraan bermotor ini memang bisa dilakukan di samsat, tetapi bukan berarti hanya di samsat, yang berupa unit samsat, atau kantor samsat, gitu ya. Tetapi juga bisa dilaksanakan secara digital, secara elektronik. Nah, program ini sebenarnya yang kita kembangkan, sehingga nanti di dalam pelaksanaannya bisa memberikan kemudahan. Jadi, masyarakat di pelosok, pedesaan itu tidak perlu datang ke samsat, tetapi cukup datang ke BUMDES, yang memang sudah ditunjuk, sebagai agen laku pandai dari Bank Lampung, kemudian lakukan pembayaran melalui agen Bank Lampung tersebut, maka dia langsung terkonek ke samsat elektronik tadi. Nah, jadi, nanti petugas yang ditunjuk dari BUMDES, ini yang akan mengambil berkas-berkas yang ada di samsat terdekat. Nah, itu, apa namanya, bentuk daripada pelayanan samsat melalui BUMDES. Memang ini sangat tergantung dari kesiapan BUMDES-nya itu sendiri, ya. Tapi kita akan mulai nanti. Walaupun masih, misalnya, baru siap 20, ya 20 dulu, misalnya, kita mulai. Kalau bisa lebih, ya kita berapa, misalnya? 30, 40, ya kita mulai saja dulu itu. Tidak seluruh menunggu seluruhnya harus siapkan, gitu ya. Karena ini benar-benar nanti manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, gitu. Nah, dalam mereka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, ya, bagaimana ini juga misi Pak Gubernur, maka ini akan segera kita laksanakan. Dan kami sudah koordinasi dengan di Lantas Polda, sangat mendukung program ini untuk bisa segera kita realisasikan. Jadi, kami menghibau kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor di Provinsi Lampung bisa mempertimbangkan program ini secara maksimal, ya. Artinya, untuk kendaraannya yang kemarin tertungguh pembayaran pajaknya, mati SCMK-nya, gitu kan. Maka bisa menggibatkan kembali melalui program pemotoran. Dengan kita membayar pajak secara aktif, maka ini akan memberikan juga rasa aman, nyaman, untuk pemilik kendaraannya, tidak was-was, kalau ingin menggunakan kendaraan di jalan raya, misalnya. Dan juga ada kepastian, gitu ya. Ketika dia akan menjual kendaraannya, biasanya pembelinya akan nanya juga kan, gitu kan. Pajaknya hidup atau mati kan, gitu. Nah, jadi ini saya kira masyarakat, karena benar-benar tidak perlu membayar tunggakan baik pokok maupun dendanya. Jadi, hanya membayar satu tahun berjalan saja. Jadi, sangat ringan. Ini sangat membantu masyarakat. Dan ke depan juga akan bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak ini untuk secara rutin membayar pajak sebagai kewajiban dari pemilik kendaraan. Terima kasih telah menonton!